Salam jumpa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi ke-10 dari Mata Goliah Audit, Asurans, dan Etika Profesi. Pada sesi ini kita akan melanjutkan prosedur pengujian pengendalian internalnya kemarin dan masuk ke dalam prosedur tes substantif yang menjadi bagian dari respons auditor atas penilian dari resiko salah satu material. Di sini kita tidak hanya belajar mengenai prosedur tes substantif tapi juga kita akan mempelajari mengenai isu etika yang dibawa pada prosedur tes substantif. Mari kita lihat. Nah, kalau kita bicara mengenai prosedur tes substantif atau prosedur pengujian substantif itu ada dua prosedur utama. Itu yang pertama adalah prosedur rinci atau pengujian yang dilakukan secara rinci. Nah, pengujian secara rinci ini bisa dilakukan secara umum jadi untuk keseluruhan laporan keuangan terus kemudian dilanjutkan ke masing-masing golongan transaksi, golongan saldo, maupun golongan penyajian dan pengungkapan. Nah, di luar itu ada juga satu prosedur khusus yang disebut sebagai prosedur analitis di mana prosedur analitis ini akan membandingkan satu angka yang ada di dalam pelaporan keuangan dengan angka lain yang menjadi artikulasi dari angka tersebut di laporan keuangan. Bisa juga angka-angka yang lebih detail misalnya berkaitan dengan prosedur-prosedur bisnis ataupun prosedur-prosedur pengendalian internal yang ada di dalam sebuah perusahaan misalnya pada sisi informasinya pada sistem pengajian dan pengupahan di situ ada beberapa pengendalian ada juga berbagai prosedur yang digunakan untuk melaksanakan proses bisnisnya dan masing-masing prosedur itu memiliki angka-angka kuantitatif yang kemudian dapat dibandingkan dan dihukumkan sehingga auditor bisa melaksanakan prosedur analitis melalui itu. Nah untuk lebih jelasnya nanti kita akan ngecek prosedur analitis di SA520. Nah untuk merancang satu pengujian substantif itu dalam kondisi apapun jadi ketika kita kembali ke respons auditor atas resiko salah satu material mau resikonya seperti apapun yang namanya prosedur analitis pengujian substantif itu harus dirancang dibutuhkan atau tidak dia tetap harus merancang yang namanya pengujian substantif Nah apabila respons dari resiko salah satu materialnya itu berbeda-beda jadi ada yang resikonya tinggi sedang, rendah setelah itu baru kemudian akan auditor harus merancang pengujian substantif yang khusus untuk merespon resiko salah satu material tadi jadi yang pertama yang perlu dipahami adalah bahwa yang namanya pengujian substantif itu harus dilaksanakan dan harus dirancang apapun hasil responsnya jadi itu kayak dasarnya ya jadi dasarnya itu harus dilaksanakan nah terus kemudian dari dasar ini yang namanya pengujian substantif itu bisa dilaksanakan prosedur lanjutan pengujian substantif lanjutan untuk apa? untuk merespon resiko salah satu material yang sebelumnya sudah dinilai oke berikutnya kita melihat ke prosedur substantif dan pengujian analitis substantif yang pertama berkaitan dengan sifat dari prosedur substantif itu sendiri dasarnya SA330 paling tidak ada yang namanya prosedur substantif itu dari sifatnya itu bisa dilaksanakan dengan hanya melakukan yang namanya prosedur analitis substantif yang tadi yang membanding-bandingkan tadi nah prosedur analitis substantif ini merupakan prosedur substantif yang levelnya itu paling rendah karena dia hanya mendapatkan gambaran yang secara umum jadi biasa dilakukan oleh auditor misalnya untuk jasa review atau jasa audit yang tidak memerlukan respons dari penilaian tas resiko pengendalian yang terlalu tinggi jadi kalau sangat rendah itu mungkin pengujian melakukan prosedur analitis nanti sudah cukup nah apabila tidak maka auditor bisa melaksanakan pengujian yang lebih rinci jadi melakukan berbagai prosedur yang mana prosedur itu seringnya dipakai untuk mendapatkan dan menguji bukti-bukti audit yang sebelumnya sudah kita bahas di SA500 dan 501 atau melaksanakan keduanya ini biasanya umum dilaksanakan karena resiko salah satu di material itu tidak mungkin terlalu rendah atau sangat rendah sehingga auditor mau tidak mau harus melakukan baik itu prosedur analitis substantif biasanya untuk menjajaki apakah pelaksanaan prosedur analitis substantif ini sebenarnya sudah mencukupi untuk beberapa asersi atau tidak kalau misalnya salah satu asersi sudah mencukupi asersi yang lain belum maka bisa dilanjutkan dengan pengujian rinci sehingga modelnya model hibrida atau penggabungan dari keduanya nah sekarang kita melihat ke prosedur pengujian analitis substantif yang dibahas di SA520 secara detail nah yang namanya prosedur analitis substantif itu pertama tidak harus selalu dilakukan oleh auditor sendiri apabila auditor merasa bahwa prosedur analitis substantif yang dilaksanakan oleh manajemen dan dilaporkan manajemen itu sudah dapat meyakinkan auditor dari sisi tentu saja auditor harus mengevaluasi apakah prosedur substantif yang dilaksanakan oleh manajemen itu memang menurut auditor dapat meyakinkan auditor sudah persuasi berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat apabila iya maka bisa menggunakan prosedur analitis yang telah dilakukan oleh entitas terus kemudian yang kedua pada umum yang namanya prosedur analitis itu biasanya dapat dilaksanakan untuk transaksi-transaksi yang volumenya besar dan konsisten sehingga tidak banyak atau tidak banyak perubahan yang terjadi pada transaksi-transaksi ini tadi karena itu kalau kita melaksanakan prosedur analitis misalnya ya dalam bentuk rasio itu biasanya dari satu tahun ke tahun rasio itu tidak akan berubah terlalu drastis kalau sampai ada perubahan yang sangat besar maka kemungkinan besar untuk melaksanakan prosedur analitis substantif ini harus dibarengi dengan pengujian rinci terus kemudian yang berikutnya bahwa tadi seperti yang sebelumnya sudah kita bahas apabila prosedur analitis substantif ini sudah dilaksanakan dengan baik dan dapat memenuhi pengujian asersi tertentu maka untuk asersi tadi ketika auditor tetap harus melaksanakan prosedur rinci itu bisa mengurangi karena sebagian besar sudah tercover atau sudah dapat dijelaskan menggunakan prosedur analitis yang substantif nah terus kemudian ketika auditor akan melakukan prosedur substantif ini dia dapat melakukan menggunakan dasar-dasar angka-angka yang ada di laporan keuangan nah berdasarkan angka-angka tadi maupun angka yang lebih detail yang dapat didapatkan oleh auditor itu akan menghasilkan tingkat keyakinan yang berbeda semakin detail angka-angka yang disediakan misalnya katakanlah kita bicara mengenai pengeluaran untuk penggajian jadi auditor bisa mendapatkan jumlah jam kerja itu kita auditor bisa melaksanakan prosedur analitis yang lebih detail dan ini tingkat keyakinan lebih tinggi daripada hanya melihat angka di laporan keuangan misalnya beban gaji jadi dibandingkan dengan di beban gaji terhadap pendapatan tapi kalau kita dapat informasi yang lebih detail mengenai dasar perhitungan untuk prosedur analitis maka keuangan jadi lebih tinggi oke itu adalah pengujian analitis substantif untuk lebih jelasnya bisa baca di GSA 520 nah berikutnya kita lanjut masih berkaitan dengan sifat dari prosedur analitis jadi kita tadi melihat bahwa berkaitan sifatnya bisa melaksanakan prosedur analitis saja bisa melaksanakan ujian rinci saja atau bisa gabungan dari keduanya nah selain itu ada beberapa pertimbangan khusus di dalam SA330 yang mengatur bahwa auditor itu masih perlu melaksanakan prosedur khusus yang namanya konfirmasi kepada pihak ketiga atau konfirmasi eksternal yaitu pada saat auditor merasa kudu-kudu yang didapatkan untuk melaksanakan audit dan menguji asersi tertentu misalnya asersi untuk eksistensi itu masih kurang cukup dan tepat atau lebih cocoknya mungkin kurang tepat karena kehandalannya kurang sehingga terus kemudian dengan pertimbangan tadi auditor kemudian akan melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal jadi berdasarkan pertimbangan khusus tadi nah konfirmasi eksternal sendiri diatur dalam SA505 yang terdiri dari konfirmasi positif dan konfirmasi negatif konfirmasi positif adalah konfirmasi yang wajib diresponse oleh pihak ketiga tadi sementara konfirmasi negatif adalah konfirmasi yang tidak wajib diresponse oleh pihak ketiga sehingga ketika diresponse itu berarti ada satu penyimpangan yang mungkin terjadi jadi ketika kita mengkonfirmasi ke pihak ketiga dan itu konfirmasi negatif pihak ketiga kemudian meresponse berarti ada kemungkinan ada penyimpangan yang terjadi atau ada temuan nah bedanya antara konfirmasi positif dan konfirmasi negatif konfirmasi positif biasanya dilaksanakan pada debut-dew-dew-dew-client yang memiliki saldo atau transaksi signifikan dalam hal ini material sedangkan untuk konfirmasi negatif biasanya untuk debut-dew-dew-dew-dew-client yang memiliki saldo atau volume transaksi yang tidak terlalu signifikan terus kemudian mirip-mirip ya homogen gitu ya transaksinya juga tidak terlalu besar tidak terlalu sering gitu ya sehingga bisa melaksanakan konfirmasi negatif nah kita kembali ke konfirmasi positif dia harus di-response sehingga ada dua macam hasil response ya untuk kemudian di-evaluasi oleh auditor yang pertama ketika response itu dapat meyakinkan auditor jadi responsnya itu sudah di-autorisasi dengan tepat dikirimkan langsung kepada auditor jadi berdasarkan hasil dan tidak ada bukti-bukti tentang adanya kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi antara klien dengan debitur klien tersebut maka auditor bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa respons ini sudah tepat akan tapi apabila auditor tidak mampu meyakinkan misalnya contohnya ternyata surat konfirmasinya itu dikirimkan kembali tidak langsung ke auditor tapi ke klien terlebih dahulu atau otorisasinya juga kurang jelas siapa yang motorisasi sehingga kemudian auditor tidak yakin apabila tidak yakin maka konsekuensi auditor itu sama ketika auditor tidak mendapatkan respons yaitu auditor harus merancang satu prosedur alternatif yang dapat memenuhi memenuhi kekurangan atas kehandalan bukti tadi mungkin akan lebih repot tapi auditor harus melaksana prosedur alternatif ini untuk memastikan bahwa bukti-bukti audit yang didapatkan untuk menguji asresi misalnya eksistensi tadi itu memang sudah tepat meskipun tanpa adanya konfirmasi eksternal yang terakhir adalah ketika responsnya itu ada penyimpangan nah disini auditor kemudian harus melakukan investigasi untuk memastikan dan menjelaskan kenapa konfirmasinya dari pihak eksternal itu bisa berbeda dengan apa yang dicatat oleh klien di bukunya ini sama dengan tadi konfirmasi negatif kalau ada yang reply itu berarti kemungkinan ada penyimpangan dan yang terakhir dari konfirmasi eksternal ini adalah bahwa management dapat menolak prosedur konfirmasi yang dilaksanakan oleh auditor nah untuk itu maka auditor harus memastikan bahwa prosedur konfirmasi yang ditolak oleh management itu ada alasannya dan alasan itu bisa dibuktikan secara persuasif jadi bukti-bukti atas alasan tersebut itu dapat meyakinkan auditor bahwa memang tidak perlu melaksanakan prosedur konfirmasi sehingga auditor kemudian mau tidak mau harus merancang prosedur alternatif untuk mendapatkan atau meningkatkan ketepatan dari bukti yang bisa didapatkan dari konfirmasi eksternal tersebut berikutnya kalau tadi kita sudah bicara mengenai sifat berikutnya adalah luas kita tahu bahwa luas prosedur prosedur untuk pengujian pengendalian internal itu berkaitan dengan sampling biasanya atau jumlah sampel dan lingkup dari audit itu sendiri hingga kita bicara mengenai luas prosedur analitis biasanya prosedur analitis ini tanpa perlu diperluas saja dia sudah luas karena memang dia mengambil angka-angka yang sifatnya umum yang ada di dalam suatu laporan keuangan sehingga makanya tadi ketika mendapatkan angka yang sangat detil itu dia dapat memberikan keyakinan yang berlebihan yang lebih sehingga disini kita bicara mengenai prosedur analitis biasanya memang sudah luas sehingga apa yang bisa dilakukan untuk prosedur analitis diperdalam untuk memberikan keyakinan yang lebih kepada auditor sedangkan untuk pengujian rinci memang ini yang bisa diperluas karena pengujian rinci itu kan berdasarkan bukti-bukti audit yang di SA500 dan 501 dibahas kemarin misalnya di 501 prosedur khusus untuk sediaan yaitu mengadiri observasi penghitungan fisik sediaan sorry melakukan observasi atau mengadiri penghitungan fisik sediaan yang dilakukan oleh klien misalnya seperti itu nah kalau misalnya perlu diperluas misalnya mengambil sampel dari beberapa gudang yang sifatnya lebih signifikan dibandingkan dengan gudang-gudang yang lain misalnya seperti itu sehingga memperluas pengujian rinci bisa dilaksanakan dengan menambah berbagai sampel nah berikutnya kita bicara mengenai saat kapan prosedur substantif ini bisa dilaksanakan yang pasti berdasarkan respons atas resiko yang dinilai maka prosedur substantif itu bisa dilaksanakan di beberapa waktu misalnya yang pertama adalah itu saja masa kini periode yang sangat relevan dan ini biasanya apabila resiko yang dinilai itu dianggap cukup tinggi salah satu matiran cukup tinggi sehingga auditor harus mencari bukti-bukti yang sangat relevan dan melaksanakan prosedur substantifnya itu juga harus dilakukan secara relevan yaitu pada masa kini atau mendekati tanggal laporan keuangan tanggal neraja tapi selain itu ada juga mungkin bukti-bukti audit yang memang mau tidak mau harus dilihat di masa lalu misalnya berkaitan dengan bukti-bukti legal gitu ya itu maka keputusan-keputusan pengadilan di masa lalu yang mungkin berakibat pada proses bisnis yang berada di masa kini itu kemudian harus dilakukan prosedur substantif juga baik itu analitis maupun pengujian rinci nah selain di masa lalu tentu saja auditor juga bisa melaksanakan prosedur substantif di masa interim jadi jauh sebelum tanggal laporan keuangan sampai mendekati tanggal laporan keuangan ini biasanya memang apabila auditor merasa bahwa pelaksanaan prosedur audit prosedur substantif di masa interim ini dapat memberikan keyakinan tambahan atas auditor gitu ya karena karena ada kemungkinan misalnya berkaitan dengan kecurangan yang mungkin bisa dilaksanakan mendekati tanggal laporan keuangan kalau kita bicara di pemerintahan biasanya tiba-tiba banyak transaksi mendekati akhir periode karena anggaran harus dihabiskan gitu ya kalau di perusahaan biasanya memang tidak seperti itu tapi juga beberapa transaksi itu bisa jadi ditumpuk di akhir periode sehingga untuk memastikan bahwa adanya konsistensi transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tidak hanya tertumpuk di akhir periode maka dia juga bisa melaksana audit di masa interim biasanya mungkin bulan September November sampai ke bulan Desember nah itu harus ada pertimbangan dari auditor untuk kenapa auditor harus melakukan itu jadi kalau misalnya ada ancaman kalau hanya melaksanakan di mendekati tanggal raja maka mau tidak mau harus juga melaksanakan di tanggal interim untuk memberikan keyakinan yang lebih nah selanjutnya auditor harus mengevaluasi hasil dari prosedur substantif nah hasilnya itu intinya adalah bahwa auditor harus mendapatkan hasil dimana bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan dan diuji serta di evaluasi itu dapat memberikan keyakinan yang cukup dan tepat yang persuasif gitu ya kepada auditor untuk memberikan opini jadi dapat meyakinkan auditor untuk memberikan opini misalnya wajar tanpa pengecualian atau mungkin meyakinkan auditor untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian dan lain sebagainya nah itu adalah evaluasi dari hasil yang terakhir adalah mendokumentasikan semua prosedur substantif baik itu analitis maupun pengujian tinggi nah dokumentasi ini biasanya dilaksanakan oleh auditor secara umum itu ada di yang namanya program audit yang kemudian secara lebih detil akan termaktub di masing-masing kertas kerja yang sudah diindeks di program audit tersebut nah yang sudah mengambil mantap kuliah matrikulasi pengaudit dengan saya mestinya sudah paham apa itu program audit bagaimana tentunya cara mengisinya serta bagaimana menghubungkannya atau mengindeksnya dengan berbagai kertas kerja yang mana prosedur audit itu dilaksanakan di dalam kertas kerja tersebut sehingga di kertas kerja mestinya ada tanda-tanda yang diberikan bahwa satu prosedur audit terbentuk itu sudah dilaksanakan mungkin saya kasih contoh ini bagi yang tidak ada di kelas saya mungkin belum dimatrikulasi ini adalah contoh program audit kalau tidak salah ini untuk siklus pembelian lebih tepatnya adalah akun hutang jadi prosedur rinci jadi ini adalah prosedur rinci yang dilakukan secara umum yaitu yang disebut sebagai prosedur audit awal bisa dibaca sendiri ya jadi mengusuri saldo yang ada jadi ada membandingkan angka-angka atau akun-akun di sini masa gini masa lalu satu saldo dari satu akun dengan akun yang lain secara umum biasanya saldo akun detil ke saldo akun agregatnya dibandingkan atau saldo akun di satu laporan detil dibandingkan dengan satu laporan umumnya misalnya ada datar umur piutang di situ ada total saldo piutang yang beredar dan di laporan keuangan juga ada piutang bersih nah itu dibandingkan itu contohnya itu adalah prosedur audit awal atau prosedur umum ini masuk ke dalam pengujian rinci terus kemudian berikutnya ada prosedur analitis di sini seperti dilihat dia melihat rasio perputaran utang usaha rasio utang usaha sehingga kita bisa melihat memang utang usaha itu merupakan transaksi yang volumenya tinggi frekuensinya juga tinggi dan biasanya konsisten dari tahun ke tahun karena yang menemukan transaksi meskipun ada peningkatan tapi peningkatannya itu sebanding dengan yang lainnya kalau ini adalah kaitannya dengan utang usaha ya harusnya utang usaha dipakai untuk membelanjakan sediaan sediaan kalau perusahaan retail kemudian nanti dijual sehingga antara apa namanya sediaan dan utang usaha itu ada perbandingannya oleh karena itu perputarannya harusnya terlihat dan dari tahun ke tahun itu konsisten oke nah ini contohnya terus kemudian kalau kalian lihat di kolom yang lain di sini ada indeks auditor tanggal keterangan jadi kolom indeks ini menunjukkan bahwa misalnya di sini ada satu prosedur nah tentu saja prosedur ini harus dilaksanakan nah dilaksanakan terhadap apa dan di mana biasanya ditulis di indeks yaitu di kertas kerja jadi misalnya indeks A1 itu kertas kerja apa A2 A3 jadi misalnya di indeks ada tiga kertas kerja yang dilaksanakan untuk membandingkan antara saldo-saldo di neraca ke saldo rekening yang ada di dalam buku besar nah ini misalnya hutang antara saldo yang ada di neraca dengan rekening hutang misalnya rekening hutangnya ada dua atau tiga maka ada tiga kertas kerja yang bisa dibandingkan dan tambah satu kertas kerja lagi yaitu laporan keuangannya itu indeks terus kemudian karena prosedur tadi dilaksanakan ini dilaksanakan dan terlihat secara detail di kertas kerja siapa yang melaksanakan yaitu auditor jadi siapa tulis di sini auditor yang melaksanakan itu siapa biasanya sehingga ketika auditor senior atau partner akan mereview maka senior auditor tersebut dapat langsung melihat ke prosedur audit yang sudah dilaksanakan kertas kerja yang dilihat secara detail terus kemudian siapa yang melaksanakan jadi dia bisa mereview terus kemudian akan membuhkan tanda tangan bahwa kertas kerja tertentu sudah direview di sini juga tertera kapan auditor yang melaksanakan prosedur dan keterangan ini berisi apabila ketika auditor melaksanakan prosedur dia menemukan satu penyimpangan atau temuan baik itu yang signifikan atau yang material yang biasanya harus diajukan satu jurnal penyusuan sehingga di sini nanti akan ada keterangan juga bahwa ditemukan ada temuan dan sudah diselesaikan di jurnal penyusuan nomor sekian jurnal penyusuan nomor sekian itu nanti juga dimasukkan ke dalam indeks ini dalam indeks sehingga nanti auditor senior itu ketika akan mereview dia tinggal melihat oh kertas kerjanya ada jurnal penyusuan terus kemudian dia akan ngecek ke kertas kerja jurnal penyusuan untuk memastikan bahwa jurnal penyusuan yang dipakai untuk satu prosedur itu sudah dicatat di dalam kertas kerja tersebut terus saja jika ada hal yang lain misalnya ini perlu diinvestigasi di siklus yang lain misalnya ini juga harus diberi keterangan misalnya ada penyimpangan perlu investigasi investigasinya nanti berkaitan dengan prosedur yang ada di bawahnya itu juga harus diberi keterangan disini nah demikian yang dapat kita diskusikan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya sampai ketemu di video selanjutnya sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati